selamat menikmati baru tadi cerita tentang going we are going to talk about imperative sentence imperative sentence itu adalah kalimat perintah jadi ketika kita dengar imperative sentence kan agak itu ya gak familiar ya apa sih imperative sentence ternyata artinya kalimat perintah nah disini nanti kita akan bahas bagaimana menggunakan kalimat perintah dalam ekspresi polite dan impolite, mungkin lebih tepatnya bukan polite impolite sih, kayak apa bisa dikatakan juga formal informal soalnya kalau kita bilang impolite tapi ketika itu kita katakan kepada ibu nyuruh anak misalnya itu kan it's okay ya jadi bahasa yang itu kan memang tergantung dari konteksnya siapa yang diajak berbicara bisa aja dia polite ketika bicara dengan teman tapi bisa jadi tidak polite ketika dia bicara dengan atasan misalnya contohnya kayak gitu nah ini polite and impolite polite itu sopan impolite itu tidak sopan tidak sopan atau kurang sopan oke apa mis ini mis? oke kita ke tadi kita udah singgung bahwa imperative sentence itu adalah kalimat perintah ini itu ya yang lebih detailnya lagi bahwa imperative sentence adalah jenis kalimat atau pernyataan untuk mengekspresikan perintah instruksi arahan nasihat saran atau permintaan jadi ternyata selain kalimat perintah perintah ini bukan dalam arti menyuruh saja ya ternyata ini bisa digunakan untuk memberikan saran terus memberikan instruksi arahan nasihat polanya akan sama terus katanya kalimat imperative dalam bahasa inggris dapat diakhiri dengan titik atau tanda seru jadi kalimat imperative ini tidak hanya tanda seru kalau kita taunya kalimat perintah pasti tanda seru ternyata imperative sentence ini karena tadi fungsinya tidak hanya untuk memberi perintah dia juga bisa diakhiri dengan full stop titik beda ya berarti dengan bahasa Indonesia ya mis ya kalau bahasa Indonesia kalimat imperatif biasanya tanda seru ya kebanyakan kamu dapat memilih salah satunya tergantung dari penekanan dan konteks kalimatnya itu yang dikatakan misalnya tadi kita lihat konteksnya dan penekanannya kalau kita benar memerintah misalnya tutup pintunya biasanya tanda seru ya close the door please oke kalimat dengan tanda seru atau exclamation mark bersifat lebih tegas daripada yang diakhiri tanda titik yang tanda titik itu lebih ke biasanya lebih dipakai untuk kasih saran kalau perintah kan itu kayak udah mutlak mutlak nyuruh pokoknya harus dia harus dilakukan well next mis Anis nah sekarang ini kita menggunakan imperatif sentence itu untuk apa ini ada banyak nih ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pusing ini kalau gak terjemahkan dulu terjemahkan dulu ya kita bahas satu we use the imperative when we tell people what to do or what not to do maksudnya itu kita menggunakan imperative sentence ketika kita ini mau mengatakan ini yang harus dilakukan ini yang tidak harus dilakukan gitu ya mis ya nah contohnya open the door berarti ini yang harus kamu lakukan open the door kira-kira disuruh gitu marah gak mis ini mis open the door tergantung siapa yang disuruh tergantung siapa yang nyuruh atau yang contoh what not to do yang tidak harus dilakukan adalah don't speak don't touch don't apa lagi mis don't walk on the grass mungkin nah itu yang contohnya yang paling sering ada yang mungkin teman-teman juga sering lihat nah yang kedua we make the imperative by using the infinitive of the verb apa lagi itu maksudnya infinitive infinitive tapi tanpa to without to contohnya close the window bukan to close the window ya mis ya tapi langsung close the window terus kalau mau ngomong ambilkan buku itu gimana mis take the book ya take the book jadi bukan to take the book karena infinitive itu artinya kalimat tanpa to kalau infinitive kan pakai to ya to blood for nah ini contohnya close the window atau turn off the light itu maksudnya matikan lampunya atau make a cup of tea buatkan secangkir teh gitu jadi polanya kalau kita perhatikan itu dia langsung kata kerjanya kata kerjanya plus objeknya tanpa subjeknya jadi benar kemarin kan kalau saya jelaskan di kelas saya bilang kalimat itu benar ketika dia memiliki sekurang-kurangnya subjek dan predikat itu untuk kalimat yang itu yang apa subjek positif, negatif, intergatif gitu kan itu kan harus ada subjek dan predikat tapi untuk kalimat imperatif kita tidak harus menggunakan subjek tapi bisa misalnya kita mau bilang ke orangnya suci close the window itu bisa boleh tapi ketika saya bilang close the window sama orang itu berartinya orang yang saya suruh itu ada di dekat saya jadi saya sudah paham sudah tahu siapa yang saya suruh enggak dalam orang banyak misalnya terus bilang close the window siapa yang disuruh close the window kalau kejadiannya kayak gitu kita harus sebutkan subjeknya oke sekarang yang ketiga we make a negative sentence with don't or do not for example don't speak Spanish jangan bicara bahasa bahasa apa misalnya? Spanish Spanyol don't walk on the grass nah tadi kan jangan berjalan di rumput atau don't climb the tree jangan memanjat pohon nanti jatuh maksudnya gitu nah ini adalah contoh kita imperative sentence yang maknanya itu negatif ya misalnya maksudnya larangan gitu seperti larangan jangan kata bahasa Indonesia itu jangan oh don't itu kan jangan oke lalu yang keempat if you see let's if you use let's maaf ini mata saya gak gimana if you use let's jika kamu menggunakan let's you include yourself and it is more like a suggestion for example let's go to the cinema mari kita mari atau ayo ya ayo kita pergi ke ayo pergi ke bioskop gitu berarti kan yang ngomong juga ikut gitu ngajak artinya ngajak sama-sama bareng bukan hanya nyuruh tapi mengajak gitu ayo bukan bukan saya nyuruh go to the bioskop berarti kan yang yang pergi kan hanya misuci kan kalau saya bilang gitu tapi kalau saya bilang let's go to the cinema berarti ayo kita ke cinema kita bareng-bareng pergi ke sana let's itu singkatan dari let's itu singkatan dari let's ya let's no 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 let's ini artinya ayo gitu sudah dia dia patent let's atau juga let's not go out itu berarti apa miss jangan ya miss ya lebih diartikannya ke jangan keluar gitu ya mari untuk tidak keluar stay at home stay at home corona stay at home don't let's visit the zoo maksudnya jangan mengunjungi zoo apa miss zoo kubun binatang oke terus yang terakhir gimana miss ini miss menggunakan please oke katanya if you use please it is more polite for example please strive carefully nah jadi polite sama impolite itu lebih ke perbedaannya itu pada expression yang digunakan ya expression itu maksudnya pemilihan katanya ini dia pakai tambahan please kalau please itu kan artinya apa kayak tolong ekspresi tolong ya contohnya please strive carefully tolong hati-hati nyetirnya tapi kalau kita bilang drive carefully itu udah jelas kita minta tapi agak nyolot ya tergantung juga misalnya tergantung yang di ini yang di ajak ngomong gitu nah untuk pola kalimat yang lebih sopan ini biasanya kita misalnya ngomongin sama orang yang belum kita kenal atau orang yang usianya di atas kita atau yang lebih kita hormati tapi kalau sama temen biasanya kita langsung aja ya bilang drive carefully gitu terus contoh lainnya please don't run please jangan lari jalan aja please make me a cup of tea jadi dia ini minta tolong tapi dalam ekspresi yang lebih sopan berarti ini bukan menyuruh tapi meminta tolong ya kalau bahasa sopannya dari menyuruh sebenarnya sama nah sekarang ke apa ini Miss the purpose of imperative sentence banyak banget ya Miss ternyata apa Jamis ini Miss well tadi kita udah bahas dikit bahwa imperative sentence itu tidak hanya kalimat perintah tidak hanya fungsinya sebagai kalimat untuk memerintah tapi ternyata ada 1,2,3,4,5 ada five at least ya memberikan permintaan request kayak tadi minta tolong please make me a cup of coffee itu kan permintaan tolong buatkan saya secangkir kopi terus memberikan perintah atau arahan a comment kemudian mengekspresikan harapan untuk seseorang atau a wish mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu kayak tadi yang mengundang ini contohnya ajakan tadi let's go to the cinema itu kan mengundang mengajak untuk melakukan sesuatu yang artinya kita juga include di dalam itu kita juga terlibat dalam kegiatan yang akan dilakukan itu kemudian memberikan sebuah instruksi atau arahan and instruction nanti contohnya yang lebih detail akan kita lihat di contoh kalimat ya ya nah sekarang subject in imperative sentence nah subjectnya terus dimana miss tadi kan gak ada subjectnya ya nah setiap kalimat biasanya didahului oleh subject namun kalimat imperatif dalam bahasa inggris tidak selalu memiliki subject kayak tadi ya kan sudah dibahas tadi oke imperative sentences kalimat imperatif biasanya didahului kata kerja nah kata kerja lalu objeknya apa gitu kemudian tujuannya memberikan perintah kepada seseorang yang diajak ngobrol secara langsung tanpa harus menyebutkan nama nah jadi yang disuruh itu sudah tahu sudah di dekatnya ya maksudnya di dalam jangkauan dalam jangkauan ya benar contohnya adalah go to your room pergi ke kamarmu dia impolite tapi tergantung dia ngomongnya ke siapa untuk contoh yang polite yang sopan itu kita tambahkan please kayak tadi ya please close the door tolong tutup pintunya atau mohon tutup pintunya itu polite kemudian contoh yang ini yang impolite yang tidak kurang sopan gitu nah contohnya ini look in the drawer lihatlah di dalam laci itu ada apa coba dilihat tapi kan langsung langsung menggunakan kata kerja langsung look tanpa please jadi dirasa kurang polite tapi sekali lagi tergantung siapa yang diajak berbicara lalu yang contoh yang selanjutnya itu masih yang impolite yang kurang sopan itu get out of my way wah ini biasanya di drama-drama banyak ini kalau ini impolitenya lebih berasa ya sense impolitenya minggir dari hadapan gua kayak drama-drama gitu karena disana kita bisa lihat sense kemarahan ya jadi injur bener kemudian ini ya contoh yang sopan ini pass the salt please ada kata please ya pasti sopan sesama teman boleh gak pakai please boleh boleh aja miss ya gak harus kalau sesama teman dosan ke mahasiswa pun gak apa-apa jadi gak harus kalau yang dari atasan ke bawahan harus yang impolite gitu enggak jadi boleh dua-duanya nah ini gimana miss ini miss oke sekarang kalau tadi kita udah bahas tentang imperative imperative sentence ini sedikit kita singkung declarative sentence kenapa ini kita bahas karena declarative sama imperative itu mirip mirip tapi fungsinya ternyata berbeda dan karena karena si imperative ini bisa diakhiri dengan titik jadi dia lebih mirip jadinya sama declarative nah declarative itu apa kalimat imperative dan declarative sama-sama diakhiri tanda titik bedanya imperative bertujuan menyampaikan permintaan atau perintah sedangkan declarative mengekspresikan sebuah pernyataan jadi declarative itu fungsinya buat bikin pernyataan atau apa ya ngasih tau aja ibaratnya simpelnya kayak gitu buat ngasih tau tanpa meminta orang melakukan sesuatu contoh ya kita lihat drink your milk minum susumu itu kan artinya kita menyuruh kan menyuruh minum susu tapi ketika kita bilang she drinks a glass of milk itu adalah pernyataan dia minum segelas susu tidak ada tidak ada sense menyuruh disana karena dia cuma ngasih tau kalau she drinks a glass of milk then turn left after this sign belok kiri setelah tanda ini ini adalah imperatif artinya dia bilang setelah tanda ini belok kiri itu nyuruh tapi kalau dia bilang you should turn left after this sign kamu harus belok kiri harus ini maksudnya seharusnya ya seharusnya ya seharusnya bukan harus bukan harus yang pada level must kalau dalam level must itu kan harusnya berarti dia imperatif ya you must turn left ini hanya saran mungkin should disini lebih itu saran misalnya orang nanya direction nanya ini alamatnya dimana terus kita kasih tau aja after this sign you should turn left setelah tanda itu kamu harus belok kiri ngasih tau pernyataan kemudian contohnya lagi do not go home late itu imperatif jangan pulang terlambat tapi kalau kita bilang I won't go home late saya tidak akan pulang terlambat jelas ya saya rasa perbedaannya dari artinya kita bisa langsung menebak oh ini perintah ini bukan perintah terus spread peanut butter on the bread oleskan selai kacang pada roti oleskan oleskan berarti di nyuruh tolong dioleskan I bought a chart of peanut butter saya membeli sebotolk selai kacang well itu perbedaannya I think it has been clear enough terus juga mungkin kalau dari kalimatnya itu salah satu perbedaan yang paling mencolok dari imperatif dan deklaratif itu adalah imperatif itu jarang yang pakai subjek ya mis ya tapi kalau deklaratif dilihat itu semuanya menggunakan subjek contoh yang pertama itu she subjeknya she kan she drinks a glass of milk lalu yang contoh deklaratif yang kedua you should berarti kan ada you nya itu dia deklaratif kemudian yang selanjutnya I won't go home late nah kan I kalau jadi imperatif dia kan tidak perlu subjek don't go home late nah itu lalu yang selanjutnya juga sama aja dia yang imperatif itu langsung spread peanut butter on the bread kalau yang deklaratif dia menggunakan subjek I I bought a chair of peanut butter jadi ini ya bedanya kalau deklaratif itu menggunakan subjek kalau imperatif itu biasanya tidak menggunakan subjek boleh sih pakai tapi yang umum atau yang biasanya biasanya dipakai itu tanpa subjek apa lagi nih imperatif and exclamatory sentence apa ini gimana mis ini tadi kalau kita lihat perbedaan antara imperatif sama deklaratif sekarang ada lagi jenis kalimat lagi namanya exclamatory nah ini dia juga mirip kalau tadi miripnya sama imperatif dia sama-sama pakai titik kalau yang ini dia sama-sama pakai tanda seru karena imperatif itu kan bisa pakai tanda titik akhirnya diakhiri tanda titik atau tanda seru nah ini apa ya apakah persamaan dan perbedaan kalimat perintah dan kalimat seruan oh ternyata exclamatory sentences itu adalah kalimat seru kalimat seru itu tapi dalam artian bukan kalimat perintah bukan seru dalam arti perintah tapi apa mereka sama-sama menggunakan tanda seru exclamation mark pada akhir kalimat bedanya imperatif sentence bertujuan untuk memberikan perintah sedangkan exclamation sentences bertujuan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat seperti kebahagiaan kesedihan kemarahan kekaguman dan sebagainya oh sudah jelas ya ternyata jelas ya oh memberi perintah yang satu untuk mengungkapkan perasaan nah kita lihat contohnya sekarang ya teman-teman ya do your best apa ini ditulis ini imperatif dia kan menyuruh nah sekarang yang kedua kita lanjut ke contoh yang kedua you are the best nah ini ungkapan apa ya ini kekeguman kamu adalah yang terbaik berarti dia masuk ke exclamation walaupun sama-sama menggunakan tanda seru ya mis ya lalu contoh yang kedua please give me a second chance tolong beri saya kesempatan yang kedua berarti dia seruan eh seruan menyuruh ya mis ya imperatif meminta kalau ini oh meminta oke kemudian yang contoh yang kedua I don't believe you sayang aku tak percaya kepadamu itu ekspresi apa mis ini kalau exclamatory kemarahan ya kemarahan ya I don't believe you tapi tidak ada perintah disana cuma ngasih tau bahwa saya tidak mempercayai kamu iya iya lalu contoh yang selanjutnya give me a beautiful flower berikan saya bunga yang indah jelas dia memerintah kasih saya bunga yang indah gitu yang jelek jangan maksudnya gitu oke contoh yang gede what a beautiful flower nah dia berarti ungkapan ke kagumannya betapa indahnya bunga itu bunganya cantik warnanya putih nah gitu contohnya gitu oke contoh yang ini imperatif yang terakhir please drink this orange juice minumlah jus jeruk ini disuruh kamu tuh sudah ada jus tinggal disuruh minumlah itu minum aja gitu atau jika kalau ini contoh yang exclamatory dia itu i love orange juice and chocolate drink saya menyukai jus jeruk dan minuman coklat ini berarti ekspresi apa miss ini miss kebahagiaan iya bisa mungkin intinya tentang i love orange suka kesukaan intinya dia mengungkapkan perasaan dia dia itu suka jus jeruk dan minuman coklat nah ini miss contohnya wah banyak banget ini oke ini kita itu aja ya beberapa aja ya more examples of imperative sentence jadi ini contohnya yang pakai titik nih semuanya ini jadi contohnya bring me a glass of water apa artinya ya bawakan saya segelas air kalau itu kan tadi yang positif ya kalau yang ini yang negatifnya don't ever touch my phone ini berarti itu ya tegas ya jangan pernah sentuh hp saya terus contohnya pakai please please forgive my meticulousness but you have spelt it wrong pakai please oke pakai please berarti tolong ya terus please grant me alone itu typo ya setelah e itu gak ada titik kebalik titiknya harusnya di setelah dan watch your step before taking it watch your step itu artinya itu ya apa hati-hati ya perhatikan langkahmu lihat langkahmu bukan bukan benar-benar disuruh tonton langkahnya tapi disuruh hati-hati lihat jalan lihat jalan atau yang contoh yang polite juga kita bisa pakai ini kindly kindly bring the book to me kindly itu maksudnya sama kayak please ungkapan hanya beda bentuk word choice-nya ya beda penggunaan bahasanya boleh pakai kindly boleh pakai please dan artinya sama aja oke i think itu ya ini bisa teman-teman baca ya nanti bisa dibaca sendiri kalau mungkin ada yang sulit bisa ditanyakan di Google Classroom ya misalnya nah oke sekarang sudah selesai ini imperative sentence itu sudah pertemuan ke tujuh minggu depan adalah UTS nanti jangan lupa belajar ya semangat nih jadi UTS kita untuk mengingatkan just to remind you that we will have test ya bentuk ke test kita akan test testnya itu akan ada dua jenis multiple choice itu ini aja atau gimana nanti rencananya sih mungkin ada pilihan ganda dengan murah yang singkat tapi itu baru rencana ya itu baru will iya belum going to belum be going to jadi nanti akan kita share lewat G-G form di Google Classroom jadi kita tidak butuh datang ke kampus untuk UTS dan nanti setelah UTS kita akan ada satu pertemuan podcast untuk membahas tentang soal-soal UTS jadi kita nanti bahas nanti juga bisa jadi refleksi teman-teman bisa jadi self-assessment kemarin menjawab benar atau salah dan harapannya setelah itu akan bisa lebih baik lagi dan nanti untuk materi ya tentu ya semuanya ya misalnya dari materi ke satu sampai ke tujuh yang terakhir pertama kita itu berarti tentang dari self-introduction simple present tense writing memo teleponing terus apa ini semuanya ya future tense sama yang terakhir imperative sentence berarti ada enam materi oke sepertinya sudah ya misalnya oke sudah pertemuan tujuh sudah cukup dan tugas ingatkan tugas juga oh iya tugas-tugas tugas maksimal berarti minggu depan maksimal di submit itu sudah cukup untuk pertemuan ke tujuh semoga beruntung nanti di UTS nya see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh